Yes, kuis spektakuler ya Dreambox Indonesia! Oke, mana semangat untuk Fanny? Yes, untuk kedua kalinya Fanny datang lagi ke sini. Tapi kali ini dengan grup yang berbeda dan ternyata membawa keberuntungan yang luar biasa. Fanny, kamu akan kita uji untuk membawa pulang hadiah utama kita. Tadi kamu sudah memecahkan rekor serok duit. Apakah kamu bisa pecahkan rekor membawa pulang uang cash senilai 50 juta rupiah? Duh! Bagaimana perasaan Anda? Aku deg-degan ya? Deg-degan ya, seru ya? Aku deg-degan ya? Karena ini mereka kayak kulit mukanya, tegang banget. Jangankan kamu ya, nonton aja deg-degan lihat kamu. Oke, kita mainkan saja langsung ya Fanny. Ya, biar fokus ya. Oke, siap. Semuanya fokus? Inilah Fanny di Dreambox! Dreambox! Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong. Yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dreambox! Sekarang kita mulai, babak Dreambox! Ya, saya jelaskan ulang, ada 5 pertanyaan. Dan kamu harus menjawab ke 5 pertanyaan itu. 2 kesempatan meminta bantuan. Satu kepada tim sendiri, satu kepada tim lawan. Tapi, apabila kamu ingin meminta bantuan kepada tim lawan dan mereka memberikan jawaban yang benar. Kamu harus membayar mereka 1 juta rupiah dari penghasilan kamu. Oke? Boleh, boleh. Selama di kues ini. Kita udah 20 lebih dapetnya. Asik, asik. Aman ya berarti ya. Tapi, khusus kali ini juga saya ingin mencoba. Kalau kamu ingin menggunakan fasilitas bantuan kepada lawan sebanyak-banyaknya, kami persilakan. Oke, kita mulai. Oke, untuk semua peserta yang tidak ada di depan ini, tidak boleh memberikan clue atau berbisik. Karena saya punya 2 kartu di sini untuk mengeluarkan Anda dari studio ini. Oke? Harus fair play. Siap? Siap? Oke. Mereka sudah siap. Penontonan sudah siap. Kita sama-sama melihat mempuka Fanny mengejar 50 juta-nya. Pertanyaan pertama. Gangguan kecemasan yang didefinisikan oleh ketakutan yang terus-menerus dan berlebihan terhadap suatu objek atau situasi dikenal dengan istilah apa? 10 detik. Anxiety. Anxiety disorder. Anxiety disorder. Masih ada waktu. Dipikir lagi baik-baik. Sembari lihat ke depan, dipikir lagi baik-baik. Tergantung kalau orang psikolog, pas psikologi ngomongnya anxiety disorder. Oke, waktu sudah habis. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan yang didefinisikan oleh ketakutan yang terus-menerus. Dan berlebihan terhadap suatu objek atau situasi dikenal dengan istilah apa? Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan kan gangguan kecemasan sih biasanya. Enggak-enggak, stres. Waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Silahkan kembali. Silahkan kembali. Saya hati. Oke. Fani silahkan kembali. Berdiri kembali ke tempatnya. Silahkan menghadap ke depan. Jadi ragu ya. Oke. Ada enggak bantuan dari mereka? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Kamu bisa minta bantuan ke musuh. Tapi resikonya bayar 1 juta kalau benar. Kalau salah, tidak perlu bayar. Tapi kamu juga gugur di situ. Oke, udah enggak boleh nengok-nengok. Sono lurus ke depan. Iya, iya maaf. Saya ulang ya. Saya kasih kau waktu 10 detik terakhir. 10 detik terakhir. Saya hati. Hati-hati. Silahkan ke depan. Nanya. Nanya kemana? Tanya lawan katanya. Waktu tahan. Dia menggunakan fasilitas berikutnya. Bertanya kepada lawan. Silahkan. Kamu beruntung nanya emak karena berhubungan emak sebelumnya pernah ngalamin keadaan ini. Kondisi ini. Lanjut, lanjut. Jawaban. Apa namanya? Aku mana dua penyakit namanya psikosomatik sama yang namanya disebutnya panic attack. Panic attack dan juga psikosomatik. Makin banyak. Makin banyak ini ya Allah. Silahkan ke depan. Oke. Berpikir sederhana. Jangan ke distrek. Saya kasih Anda waktu terakhir saya 5 detik. Habis itu saya tidak bisa membantu lagi. Oke? Iya. 5 detik. Insayati aja udahlah. Kalau saya kunci saya nggak bisa rubah. Bismillah. Koh. Insayati. Kita kunci. Kenapa? Fani menjawab Insayati. Aduh. Apakah jawabannya benar? Dan jawaban dari pertanyaan itu ternyata adalah... Fani, jawabannya itu... Fobia Anda gagal di sini. Benar. Sayang sekali, silahkan bergabung. Saya akan menjelaskan. Silahkan bergabung. Kalau anxiety disorder itu adalah gangguan kecemasan dan ketakutan terhadap diri sendiri. Bukan sebuah objek. Makanya saya tekankan dari tadi objek atau situasi. Bukan pada diri sendiri. Anxiety disorder adalah ketakutan kecemasan pada diri sendiri ya. Itu sayang sekali. Tidak membuat dia melaju. Tapi tidak apa-apa. Karena perolehan jumlah uang yang didapatkan oleh tim. Kids banget adalah rekor kita juga di sini. Dengan 21.350.000 rupiah. Luar biasa. Walaupun tidak dapat 50.000. Tapi itu rekor ya. Dan untuk tim Gaul Abis. Hanya dapat 2.250.000 rupiah. Riziki, riziki, riziki. Tidak apa-apa, Wak. Yang penting FFP. 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 Oke, pemirsa. Terima kasih banyak. Saya tahu Anda di rumah menyayangkan. Tapi tidak apa-apa. Selalu ada kesempatan di lain waktu. Kegagalan adalah alasan kita untuk kembali mencoba. Karena masih banyak kegagalan yang lain. Kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.